Bisa diduga menjadi korban mafia tanah, seorang petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat didatangi dep kolektor dengan menagi utang sebesar 4 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan, data pribadi korban disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk pinjaman di sebuah bank. Kacung Supriyatna, petani asal kampung Cikarang, Desa Jaya Mulia, Kejamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkejut setelah didatangi oleh dep kolektor sebuah bank. Dirinya mendapat tagihan pinjaman sebesar 4 miliar rupiah pada tahun 2021 silam. Pinjaman tersebut dilakukan dengan mengagunkan sertifikat tanah dengan atas tamau miliknya. Pria berusia 63 tahun itu pun terkejut karena dirinya tidak pernah merasa mengajukan pinjaman apapun dari bank. Terima kasih telah menonton!